Pemirsa konferensi cabang ke-28 PC Ibnu IPPNU Kota Pekalongan serap aspirasi ranting, informasi selengkapnya untuk Anda. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ibnu dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU Kota Pekalongan menggelar konferensi cabang atau konfercap ke-28 berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 Desember bertempat di SMK Syafie Akrom, Kota Pekalongan. Konfercap tersebut bertujuan untuk meregenerasi organisasi dengan memilih kepengurusan baru periode 2023-2025 agar ada pembaharuan, di mana dalam konfercap tersebut diikuti oleh 63 pimpinan terdiri dari pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan komisariat, baik komisariat pondok dan universitas serta mengundang alumni dan sejumlah pihak yang berkepentingan. Ketua Pelaksana Bagas Wibowo menuturkan, dengan adanya konfercap ke-28 ini diharapkan usulan atau aspirasi yang dihasilkan dapat terrealisasikan ke depannya. Dengan adanya konfercap ke-28 pimpinan cabang, Ipno dan Ipno Kota Pekalongan ini ada aspirasi-aspirasi dari ranting yang terserap oleh cabang, sehingga untuk periode cabang ke depannya itu menjadi lebih baik. Konfercap dirangkai dengan sejumlah kegiatan yang dikemas dalam porseni dengan menampilkan parade budaya. Ketua Pelaksana Porseni Miftah Soleh menjelaskan, sebenarnya porseni ini sudah dilakukan sejak tanggal 28 Oktober dengan 13 cabang, seperti cabang lomba hadroh, kaligrafi, paduan suara, MTK hingga badminton. Sementara ini merupakan puncaknya, berupa pengumuman hasil lomba. Yang sudah mengikuti porseni itu adalah suatu pengadaran juga, ketepannya Ipno IPPNU Kota Pekalongan lebih maju, lebih meriah, lebih semangat lagi dari periode ini. Ini sudah luar biasa, kemungkinan tahun besok harus lebih luar biasa. Rufa Febriani, Batik TV, melaporkan.